Baik pemirsa selain itu, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Harfi Muis sebagai saksi kasus timah untuk terdakwa Helena Lim. Harfi mengaku tidak mengumpulkan dana CSR, melainkan pengumpulan uang kas. Pengadalan Timikor Jakarta menggelar sinang korupsi timah Rabu Siang menghadirkan 4 saksi, yaitu Harfi Muis, perwakilan PT. RBT, Suparta, dirut PT. RBT, Reza Andrian Shah, Direktur Pengembangan Usaha RBT, Agustina, dan Karyawan Smalter PT. Tinindo Internusa. Harfi Muis menjelaskan awal mula mewakili PT. Rifai Dan Bangka Tin atau PT. RBT, terkait kerjasama dengan PT. Timah. Harfi mengaku dirinya hanya teman pemilik perusahaan tersebut. Harfi juga menyebut uang yang ia kumpulkan, bukan uang CSR, melainkan uang kas. Jumlahnya sebesar 500 dolar Amerika per ton dari logam timah yang diproduksi. Kas ini adalah uang yang Harfi kumpulkan yang berasal dari 4 perusahaan smelter timah. Jumlah ini disepakati di restoran Sofia Gunawarman. Dari pertama kali saya bertemu dengan para smelter, tidak pernah kita menyebut CSR. Karena CSR itu saya tahu persis adalah kamu jauh dari masing-masing perusahaan. Yang kami sepakati adalah kami mau mengumpulkan kas yang diperlukan untuk sosial. Mengumpulkan uang kas. Tapi ketika penyelidikan ini tidak pernah muncullah istilah CSR, Pak. Dan itu dipakai konsisten, dipakai sama semua orang. Jadi saya, di BAPC saya sudah suka menyandai juga, tapi istilah CSR itu dipakai sampai selesai. Dalam kasus ini, Helena Lim didakwa terlibat kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara sekitar 300 triliun rupiah. Jaksa mengatakan Helena memberikan sarana money changer miliknya untuk menampung uang korupsi pengelolaan timah yang diperoleh pengusaha Harfi Mois. Dibikin laporan Paulus Bastia Iskandar, Geruda TV.